Rumah di tengah sawah Bab 23 Dimana aku? Aku membuka mata terkangget Aku berada di tempat yang asing Mungkinkah aku berada di alam yang lain? Mencoba berdiri? Badanku terasa dingin Telah hilang rasa sakit yang kurasakan ketika badanku beradu dengan tanah beberapa waktu lalu Jam berapa ini? Kulirik jam di pergelangan tanganku Jarum panjang tak berputar Kuketuk-ketuk tidak bergeming Mungkin rusak Aku mencoba mengemati sekitar Aku berada di tepian sungai kecil dengan aliran air jernih Sungai ini dikelilingi lebatnya pepohonan waru dan sengong Udara terasa dingin, senjuk Di belakang aku berdiri ada jalan setapak tersusun dari bebatuan yang terlihat rapi Beberapa meter di sebelah kiri Di mana aliran sungai kecil ini tertuju Terdapat sungai yang lebih besar Dengan bebatuan yang besar tersusun acak oleh alam Beberapa saat aku termenung, aku tersadar bahwa sungai besar ini adalah sungai di dekat rumahku Aku menyadarinya saat melihat batu besar yang terletak di tengah sungai Batu tempat di mana sosok berbulu menakutkan bertengger membuat aku, Hasan dan Iroh lari kucar kacir malam itu Aku bergidik ngeri Setelah aku amati seksama, berarti tempat aku tersadar pertama kali tadi adalah tempat di mana rumahku berdiri Aku berjalan kembali ke tempat semula, tanah lapang Dekat jalan setapak dan di tepian sungai kecil inilah seharusnya berdiri bangunan rumahku Lalu kenapa kenampakan alamnya saat ini berbeda? Apakah aku kembali ke masa lalu? Apa maksud semua ini? Dan sungai kecil ini? Setahu ku tidak ada sungai kecil di dekat rumahku Aku bingung Di tengah kebingunganku, sayup-sayup terdengan langkah kaki mendekat Bukan satu atau dua orang Suara langkah kaki itu semakin jelas Suara berasal dari ujung jalan setapak Aku menyipitkan mata agar bisa melihat lebih jelas Samar-samar terlihat beberapa orang sedang berjalan mendekat Langkah kaki yang cukup cepat dan kuat Ada lebih dari 10 orang kelihatannya Mereka semua memakai baju dan celana hitam-hitam Terlihat tanpa menggunakan alas kaki Semakin dekat semakin jelas Mereka memanggul sesuatu Hah? Keranda? Adakah yang meninggal? Keranda tertutup kain berwarna hitam Orang-orang yang memanggulnya semua tertunduk Jadi tak terlihat jelas wajah mereka Semakin mendekat ke arahku Aroma anjir bercampur aroma bunga kantil Membuat perutku seperti Aku mundur beberapa langkah dari tempatku berdiri Romongan itu kini tepat di hadapanku Aku melihat sekilas Wajah orang-orang memanggul keranda dengan tertunduk Tersungging senyum di bibir mereka semua Bibir biru dengan gigi yang menghitam Aku mundur beberapa langkah lagi Berniat menjauh Namun kaku Kakiku telah berada di bibir sungai kecil tadi Ah sial Romongan yang membawa keranda sudah melewati Sementara di belakangnya Ada beberapa orang dengan pakaian yang sama Hitam-hitam Kua ember berisi berbagai macam bunga Mereka menabur-naburkan bunga tersebut Tiba-tiba salah satu dari mereka berhenti Dan menoleh kepadaku Sosok itu setengah berteriak kepadaku Memandangku melotot dengan cekungan di bagian mata yang menghitam Bibir membiru dan deretan gigi yang berwarna hitam Aku tersempah kaget Suara ini adalah suara yang membisikkan kalimat yang sama pagi itu Aku berusaha lari Namun saat membalikkan badan Di seberang sungai ada sosok lain Sosok hitam besar berbulu memandangku Dengan sorot mata tajam seakan marah Aku terduduk lemas Tututku bergetar hebat Aku ingin berteriak Namun suaraku gak keluar sama sekali Tiba-tiba bundaku dicengkeram Dari belakang Terasa sangat menyakitkan cengkeraman tersebut Aku meringis kesakitan Dan bali Suara dari tangan yang mencengkeramku Melemparkanku Hingga suara tubuhku menghantam tanah cukup keras Aroma tanah dan lumpur di hidungku Aku mengaduh, menangis Kepalaku terasa berputar-putar pusing Aku mencoba membuka mata Samar-samar terlihat langit-langit berwarna putih Dan tembok yang berwarna sama Ada imbu di sebelah kiriku Hah? Aku tadi bermimpi kah? Terima kasih telah menonton!